Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik Kembali bertemu dengan saya Tria Sabrimita dalam headline news harian poskota Edisi Sabtu 2 Oktober 2021 Intro Kita awali dengan berita yang pertama Direktora Tindak Pidana Cyber Barres Krim Polri menangkap 4 pelaku penipuan lintas negara Dengan modus skema bisnis email compromise Dalam menjalankan aksinya pelaku telah merugikan perusahaan asal Korea Selatan Dan juga Taiwan senilai 84,8 miliar rupiah Para pelaku melancarkan modus operan di BAC kepada bagian keuangan dan juga perusahaan tersebut Dari penipuan ini polisi menyita sejumlah barang bukti Di antaranya uang tunai 29 miliar, 3 unit ponsel dan juga 90 buku tabungan dari berbagai bank Dan juga paspor para tersangka hingga bukti transaksi penukaran mata uang asing Direktur Cyber Barres Krim Polri Brigjen Asep Edi Suheri menuturkan Para tersangka menyamar sebagai mitra perusahaan korban dengan tujuan mendapatkan dana yang seharusnya ditransfer ke rekan bisnis Keempat tersangka membuat identitas palsu Yang kemudian digunakan untuk membuat dokumen seperti surat izin lokasi hingga akta notaris Berbekal dokumen itu, para tersangka membuat perusahaan palsu bernama mirip dengan perusahaan mitra korban penipuan Atas perbuatannya, mereka disangka melanggar beberapa pasal tentang tindak pidana transfer dana dan juga pasal 378 KUHP Selanjutnya pemirsa, kasus pinjaman online kembali menimbulkan korban Kali ini seorang wanita meminjam uang senilai 800 ribu rupiah Namun fotonya justru diedit lanjang dan disebarluaskan oleh oknum pinjol tersebut Wanita berinisial NF tak terima data dirinya disebarluaskan ke publik dengan tulisan OpenBO Warga Cikarang Utara Bekasi ini akhirnya melaporkan perusahaan pinjaman online ke Polres Metro Bekasi Dalam laporannya, dia mengatakan bahwa perusahaan pinjol telah menyebarluaskan identitas Berupa alamat tempat tinggal serta nomor kontak kepada kenalannya melalui WA Foto wajah korban sengaja diedit atau ditempel foto bugil Kemudian disebarluaskan ke seluruh kontak di ponselnya dengan narasi OpenBO Bahkan ia juga disebut sebagai buronan karena berhutang kepada pihak pinjol tersebut Saat ini pemirsa, Polres Metro Bekasi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini Berita yang juga menarik untuk disimak, kami punya preview Liga Inggris antara Manchester United vs Everton pada pekan ke-7 Kali ini, Manchester United akan menjamu Everton di Stadion Old Trafford pada Sabtu malam Manchester United sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi Sebab pasca kalah dua kali beruntun, The Red Devils mampu bangkit di pertandingan terakhirnya Tim Manchester Merah sukses menaklukkan Villarreal dengan skor 2-1 di ajang Liga Champions Raihan 3 poin cukup penting bagi MU untuk menjaga persaingan di papan atas kelas semen Liga Inggris Sementara itu pemirsa, Everton juga sedang diselimuti angin segar karena mampu bangkit Usai ditaklukkan Queen's Park Rangers di ajang Karabau Cup Tim Merseyside Biru berhasil menumbangkan Norwich City 2-0 dalam melanjutan Liga Inggris akhir pekan lalu Everton berada satu peringkat di bawah MU di posisi ke-5 Jadi jangan lewatkan ya, hanya di Liga Inggris Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota Edisi Sabtu 2 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam berita lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id Saya Triasa Primita mautkili seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa